Intro Oke kita lanjut lagi ke Oso Liga Champions Karena nanti malam ada partai yang ditunggu-tunggu oleh Sejuta Umat Karena ini bukan hanya fans yang menunggu Tapi juga para non-fans atau haters yang melihat bagaimana MU bisa menghadapi BBR Munchen yang sekarang sudah punya nomor 9 baru Seorang Harry Kane Ini kalau melihat cerita-cerita menarik Bahkan sudah digaungkan laga 99 Sudah teaser-teaser pertemuan kembali Jauh banget Kalau bilang MU Munchen zaman dulu sudah kayak emang sama raksasa Kalau sekarang sudah beda banget Dan sekarang ini sebelum laga ini digelar Kane bahkan ngasih dukungan moral buat Megoyer Yang ternyata Megoyer juga nggak ada karena cedera Tapi kalau sekarang melihat bagaimana MU kembali bisa juga cedera Megoyer juga nggak ada Artinya skuadnya makin tipis Melihat di BBR Munchen Apa yang bisa dilakukan sih? Gak banyak ya, Ji Gak banyak yang bisa dilakukan oleh MU di Bayern Yang pasti mereka bakal mengganti 4-4 Dwedeman mereka di Brighton kemarin Balik lagi ke 4-2-3-1 Dan berharap Lini tengahnya Bayern Yang di Liga pun musim ini Nampak kurang perform gitu Yang kimik doang yang kurang perform sih Yang kimik doang gitu Goretzka dan juga Leimer Gua rasa belum menjadi tandem yang cukup bagus Sementara Genabry dan juga Sane Biasa banget gitu Cuman ada Musiala disana Dan juga ada Harry Kane Itu mungkin bisa menjadi pembeda Dan kecepatan dari Davies Ini juga bakal menjadi merepotkan Kalaupun Dalo nanti sering maju ke depan Davies bisa memanfaatkan Space yang ditinggalkan Cuman Kalo gimana nanti MU Menghadapi Bayern di Alliance Arena Gini ya Sepak bola itu ada 4 momen, Ji Yang harus dimanfaatkan Saat lu out of position Saat lu in position Dan juga ada Transisi bertahan Transisi menyerang Kalo kata Mourinho Lu harus bisa menguasai 4 momen ini Buat gua itu gak fair juga Lu bisa menguasai 2 Makanya Mourinho gak mandi champions Lu bisa bagus dalam 2 momen aja Misalnya Lu saat kehilangan bola Lu tetap menjaga shape dengan bagus Terus lu bisa transisi dengan cukup bagus 2 momen aja Itu lu udah bisa bagus sebenernya Lu gak harus bisa menguasai semua Nah Dari awal musim sampe sekarang Gua belum melihat itu di MU Baik lu out of position Baik lu in position Lu transisi menyerang Transisi bertahan Semuanya jelek Semuanya underperform Jadi paling gak MU Biasanya kan adalah tim yang Transisi menyerangnya juga cukup bagus Itu gua belum melihat Entah dari sahab kirinya Kurang menyuplai strikernya Atau lini tengahnya Kurang bisa memberikan blok yang bagus Lalu transisi tangan balik yang juga cukup bagus Gua belum bisa melihat That's why Kalau ditanya sama Panji Apa yang MU bisa lakukan Ya udah Lu bermain sebaik mungkin Karena jujur Balik lagi mungkin Kayak Newcastle bisa seri di Milan aja Udah cukup bagus Ya mungkin MU pun sama Bisa seri di Allian juga cukup bagus Udah berkah itu ya Kalau bisa seri lawan muncun Bahkan di kandang muncun nanti ya Dan Gue gak belum melihat Sejauh mana update-nya Tapi kita lihat di latihan Mount udah latihan Terus Amrabat juga udah muncul juga Si Farhan juga udah muncul latihan Seberapa jauh nih Kemungkinan mereka akan balik Dari tiga pemain ini Kalau seberapa jauh Mungkin ya Selayaknya harus dicoba Sesegera mungkin Karena squad United Setelah badai cedera ini Bener-bener buruk banget Terlebih puncaknya kemarin Lawan Brighton tuh Mainnya sangat-sangat buruk At least butuh penyegaran Di lini tengah lah Lu butuh fresh legs Macam Amrabat itu pasti akan Sangat dibutuhkan Amrabat belum ini sih Tantangnya memang belum buka Gua rasa Amrabat itu mungkin belum Tapi kalau untuk nama-nama lain Mungkin selayaknya dicoba Seperti Mount itu Kalau mereka dia Sepertinya udah 80%-90% Layak dicoba Karena lini tengah United Lawan Brighton tuh Bener-bener Out of fitness Out of energy Semuanya serba kalah lah Ketika lawan Brighton Dan ini lu lawan salah satu tim Yang lini tengahnya Walaupun musim ini Inkonsisten Tapi dari segi energy Ini bener-bener monster banget semuanya Itu gorex Kalkimi segala macem Itu bener-bener Secara energi mereka Sangat-sangat menguasai Di dominan di sisi itu Dan kalau soal apa Yang bisa MU lakuin Kalau gua nonton di match Si Munchen lawan Leverkusen kemarin Munchen cukup menderita Ketika Leverkusen Banyak main 1-2 Banyak main kombinasi-kombinasi Passing pendek Tapi pertanyaannya Pertanyaan gua adalah Apakah MU bisa main 1-2 Seperti itu Lu ngasih bola ke Rashford Juga bolanya didelay Paling segala macem Jadi menurut gua itu Masih hal yang sulit Untuk dilakukan bagi MU Untuk bisa menyakiti Munchen Sedangkan Munchen Banyak PRD yang dibawa Dari musim lalu tuh Udah banyak dibenahi Kayak di lini belakang Mereka Upamecano tuh Partnernya selalu Gak bisa performa Mereka mendatangkan Kim Min Jae Udah bisa itu Dan juga Dari segi paling bolongnya Yaitu striker Mereka sekarang udah punya Sosok Heriken Bisa bola peluang Seperti setengah peluang pun Bisa dihukum Sama Heriken menjadi goal Jadi menurut gua ini Gua harap MU bisa jadi Make or break Momennya bagi MU Kalau mau bangkit Yang mending bangkit Dari sekarang Tapi kalau sampai kalah Menurut gua ya Bakal downfall lah Segala macem Ya Munchen Munchen yang sekarang Secara Di atas ke atas Sudah sangat ngeri ya Tapi Memang gua juga melihat Berapa pertandingan mereka Dari highlight set Termasuk Maren lawan Leverkusen Gua nonton sebentar Mereka belum Semengerikan itu Menurut lu Apakah Mereka punya kapasitas Untuk membantai MU Coach Atau menurut lu Justru Waktu kejadian Villarreal lawan Bayer Begitu orang bilang Dia akan membantai Senyumnya gimana Coach Senyumnya Senyumnya gimana Coach Indah ini senyum Gue itu kalau bahas MU Dia bilang Coach Butuh beras Kurang makan Makanya bahas Padahal gua harus ngikutin Topik ini Gimana gue gak lo Dari sisi Bayernya Coach Masih sebenernya belum sempurna Itu juga kan dari Bayern Mana kamera Ini Ya gini Gue rasa lu tidak fair Untuk membandingkan Gue itu paling benci Lihat sejarah Karena pemainnya beda Semua beda Oke Kita lihat Yang berpengaruh Itu adalah form of the day Jadi 2-3 match Terakhir Kayak Newcastle lah Lagi 4-5 match Terakhir Jelek Jelek banget mainnya Dan dibawa ke sini Lu bandingkan dengan Leverkusen Leverkusen lagi meroket Gak selalu menang Tapi semua lagi Wah Lagi Apa no Honeymoon lah Kasar yang begitu Lagi wangi Lagi wangi Ketemu Munchen Jadi mereka bisa Beri perlawanan Munchen Ini pelan-pelan Kelihatan Progresnya Naik Walaupun masih butuh waktu MU juga ada progres Progresnya ke bawah Gak ada progres dong Progresnya ke bawah Gue gak ngerti ya Gini Kalau kita lihat Tahun lalu Gue diminta sama Helmi Helmi Yaya Untuk kasih pemain terbaik Itu Praktis MU sama City Arsenal gak ada yang gue masukin Sekarang gue tanya Pemain kayak Casimiro Varane De Gea Tahun lalulah Rashford Rashford Bruno Itu kan kualitasnya luar biasa Iya kan Luar biasa kualitasnya Lebih bagus dari pemain Arsenal Tapi kenapa terseok-seok Jadi bukan karena mereka gak bisa Gue lebih melihat Mereka tidak mau Beneran Gue Gue melihat Ini ada beberapa pemain Terutama yang gue sering highlight Yaitu Rashford dan Bruno Mereka tidak mau maju Mereka tidak mau menang Mereka tidak mau berubah Yang mereka mau inginkan adalah Freedom untuk bermain Iya Yang mereka inginkan adalah Cetak gol Action Biar bisa dilihat Ini yang gue lihat Bukan mereka gak bisa Gitu loh Kalau Casimiro drop pun Luar biasa Kenapa Casimiro drop Apakah karena teman-teman yang gak jelas juga Sehingga Casimiro ingin menunjukkan Di luar kapasitasnya Sehingga dia sering Meninggalkan posisinya Telah turun Jadi banyak faktor Kalau gue melihat ini bukan Bukan pemain yang gak smart Atau gak bisa Bukan strateginya Teknik berjalan atau enggak Strategi bisa berjalan Kalau pemain semua menjalankan Iya kan Emang teknik sebodoh itu Sampai dia tidak bisa menjelaskan High press Gimana Tapi kalau lu bicara high press Satu gak ikut Bubar Bubar Emang harus sistem Bubar Iya kan Artinya kan Masalahnya itu dimana Dari The first defender The first defender kan striker Ya mereka Apakah itu striker Oke Striker siapa Resport Hoylun sama Siapa dikaren Nacho Pelestri Bruno Bruno atau Siapa yang kemarin Namun Brighton Lu gak bisa Sain Hoylun juga Karena ini anak muda Pasti Baru main Pasti berusaha segalanya Justru Yang lu salahnya Senior-senior itu Nah sekarang Mau lawan Muncen Mau lawan RT9 Mau lawan FC Avenger Gak ngaruh Kalau lu Masuk lapangan Dan mental kayak begitu Mental pemain salah Maka dari itu Yang dilakukan Tendak itu bukan Strategi Blah-blah Nothing lah Motivasinya sekarang Saya work dengan Pemain-pemain ini Ngomong bener-bener Lu kalau main kayak gini Go fuck yourself Gue cadangin lu Dan juga Kalau dari kemarin Di media kan Selain info yang kabarnya Si ribut-ribut Tapi walaupun itu Gak tau bener apa enggak Tapi salah satu Yang paling Gue rasa valid Adalah ketika Diberitakan Kondisi di Carrington Sangat-sangat panas Si Stenak bilang Dia ngejalanin latihan Banyak shouting Segala macam Itu kondisinya Digambarkan sangat panas Dan para pemain Seharusnya bisa ngerespon Momen paling terbaik Untuk respon adalah Pertandingan yang tim malah Padahal gue liat Foto-fotonya Pada ketawa-ketawa Di video Foto Bahwa gue sekarang ini Kayak bukan nunjukin Tim besar yang habis Kalah Dan juga dalam tekanan Lu udah harus Waktunya Menunjukkan Mereka tuh keliatan santai Oke lah Mungkin pemain Harus lebih Santai Atau enjoy Untuk menuju lagi Tapi gue gak melihat Ada perubahan Mereka Enjoy football juga Enggak Tapi keliatannya Malah enjoy Dengan kekalahan Dan menghadapi muncul Nanti Formasi apa di Menurut lu Turin siapa aja Yang bakal turin Di one-upnya Mungkin gak ada Beda Karena Seperti yang kita bahas Di hari Senin kemarin Availability-nya Yang gue juga gak banyak Dan ya Mungkin ini Jadi kan si Yang berbeda adalah Garnacho Menggantikan McTominay Kemarin kan pake 4-2 diamond Dimana McTominay Sekarang Garnacho Selebihnya sama Seperti menghadapi Brighton ini Dalo Lindelof Lysandru Semuanya sama Dan emang ini Pilihannya gitu Kecuali Lu mau mencoba Mencadangkan Rashford Lu main mencoba Mencadangkan Bruno Lalu masukin Pelistri Erickson masuk ke atas Idealnya Idealnya ini bakal formasi Yang bakal dipake Amat TNH nanti malam Garnacho Dia gak pernah main di kanan Kok lu mendadak Pasang Garnacho di kanan Lucu banget Ya betul Karena emang dia kan aktifnya di kiri ya Dia kan ada Pelistri Atau Bruno sekalian Atau Bruno sekalian Ya kalo Bruno main di kanan Lu mau tanggal di belakang Setelah itu siapa? Erickson Lebih follow McTominay sama Bruno Eh McTominay sama Kacemiro Ya toh coba Hannibal Kayak kemarin Hannibal me ibri Tapi buat lawan munca sih McTominay vlog Dia bagusnya Cuma di Tim Nascot Availability doang Ini masalahnya MU Banyakan cedera Banyakan hukuman Gue gak ngeliat Garnacho akan main malam ini Starter sih Sebenernya gak starter sih Memang Selama masih ada Rashford Dan gue gak di kanan McTominay lebih make sense McTominay lebih make sense Bruno geser ke kanan McTominay di belakang Hoidlon Itu lebih make sense McTominay lebih make sense Karena dia kalo dari segi power Dan segi Karena area-area di cover Lebih bagus dia Karena lawannya ada Gorenceka lawan gimmick sih Lebih Spartan lah Iya betul Tapi kalo dia nunjukin lagi Squad yang tadi kan gak jauh beda Dari cuma beda shape-nya doang Dibanding Lawan Brighton Tapi kalo MU pemain-pemain Nunjukin level of fitness Sama level Level bertanding Intensitas yang sama Kayak pas Lawan Brighton Kor gede lagi Gua sih ragu Sebenernya it doesn't matter lah Lu mau main siapa Mau main 4-4-2 4-3-3 4-2-4 It doesn't matter Itu hanya teori doang Tapi mindset lu masuk ke lapangan itu seperti apa Dan jangan lupa juga Nanti malam gak akan ada 2-2 di sideline Karena kena hukuman Jadi harusnya bisa Gak akan banyak Gak ngaruh lah Gak ngaruh Cuman ya namanya Pemain kan ngeliat pelatihnya seneng juga Gini Pemain pada saat di lapangan Itu enjoy Oke Menderitanya pada saat latihan Jadi pada saat latihan itu ada tukul Lu harus begini-begini Plan A, Plan B Kalo lu begini-begini Udah dibahas total semua Masuk ke lapangan Ada tukul gak ada tukul Ya gak ngaruh Cuman namanya Kalo pelatih itu kan Dalam 90 menit kan bisa 4-5-6 kali ganti Oh iya Ema Tanpa ada seorang pelatih kepala Mungkin ini bakal beda Cuman ya beberapa tim besar Tanpa ada seorang pelatih kepala di sideline Kepala udah jalan Iya Mungkin Bayan sendiri kan Kita bilang di awal tadi Apa namanya Timnya emang belum Belum-belum Belum jadi Apakah ini bisa menjadi Kerugian Dan ya Update sekali kan Bahwa si Tuhel Sedang bermasalah Bersama manajemennya Bayan Gara-gara Komentar dia di media Bahwa tim ini kurang menggigit Beliau butuh nomor 6 Bayangin Di Bayan Seorang pelatih ngomong seperti itu aja Langsung dirapatin Sama manajemen Nah ini ada TNH ngomong soal Kemarin Sancho aja Ya udah Belum ada intervensi dari Ownernya Makanya kenapa Fans MU berkali-kali Nyalahin pelatih Nyalahin owner Nyalahin owner Karena beda nih Sistem manajemen dari MU dan juga Bayan Tapi kalau gue liat Dari beberapa pertanyaan terakhir Munchen itu Belum terlalu worth Dari kemistri Lalu di depannya Bagaimana Musiala Bermain Menjadi masih egois Bukan sistem Terus juga Genabry Belum menunjukkan performanya Koman pun juga belum Dan akhirnya Yang paling keliatan Agak mencolok Cuman Sane doang Di depan sana Sama hari kira Koman bakal baru balik lagi cedera Nih sekarang Game nanti malam Jadi Ya gak tau ini bakal Derses Musiala itu 11-12 Sama Raspod Iya Jadi gue isinya minta ampun Cuman sedikit lebih Sedikit lebih teknif Atau bisa jadi muler juga nih Muler karena suka turun Di partai-partai begini nih Sangat teknif Ini formasi yang bakal dimayangkan Mungkin Kimi diganti Leimer Nanti malam Goretzka Bersama Leimer Terus Kenapa Kimi diganti? Kimi juga Kan baru pulih di cedera juga Jadi Kane Nah inilah contoh Striker yang gak perlu Adaptasi berlama-lama Kenapa MU mati-matian Pengen mendatangkan dia Karena Kane ini kayak jaminan Banyak gol gitu Dan ya beruntung lah Bayern mendapatkan Kane Karena dia bisa menjadi finishing Karena Bayern itu Sejatinya adalah tim yang menciptakan Banyak sekali peluang Tapi musim lalu kita lihat Banyak sekali membuang-buang Sia-sia peluang Dan Kane gue rasa Nanti malam Harusnya bisa Menjadi apa ya Jawaban Nah ini keeper aja nih Masalahnya di Ulrich Ulrich ya Gue jujur Musim ini masih Masih ragu sama dia Selisih berapa? Dua gol Sama ke gue Berapa? Tiga gol Kalau gue sih yakin deh Bantai apa selisih? Tipis coach? Semoga bantai Semoga bantai Anjir Bantai itu berapa? Bantai itu berapa? Ya Di atas tiga 40 Di atas empat Ya kita lihat lah nanti MU akan Bisa memberikan kejutan Atau justru akan menjadi Kembali bullian Dengan dibantai oleh Bayern Dan akan menjadi pressure Semakin besar Untuk Ten Hag dan para pemain Kita lanjut dengan topik Sampai jumpa di atas empat Sampai jumpa di atas empat Sampai jumpa di atas epat